selamat menikmati masih ingat apa? fun itu untuk mencari replace itu untuk mengganti hari ini kita akan belajar tentang memformat teks kemarin yang mengumpulkan tugas masih ada yang belum mengumpulkan ditunggu sama Pak Yuda yang belum mengumpulkan hari ini kita buka bukunya halaman 47 halaman 47 adalah memformat teks yang E perangkat lunak pengolah kata membuatmu melakukan banyak hal yang menyenangkan dengan kata-kata kamu dapat membuat sebuah kata menjadi benar-benar besar atau kecil kamu dapat mengubah warnanya kamu dapat membuatnya menjadi cetak tebal seperti ini tulisannya seperti cetak tebal kemudian atau miring mengubah bentuk dan gaya huruf yang sebenarnya dengan mengubah jenis hurufnya atau besar kecilnya disebut memformat kamu dapat mengubah huruf kapan saja ukuran huruf yang berbeda biasanya digunakan untuk menarik perhatian intinya jadi memformat teks ini untuk menarik perhatian agar lebih menarik semakin besar hurufnya semakin menarik perhatian semakin besar semakin menarik perhatian perhatikan terhadap teks berikut untuk memformat teks digunakan icon-icon group font kita buka ini ya group font ini group font ya group font ada di tab home kita buka lagi halaman 48 ada beberapa pilihan dalam memformat teks antara lain sebagai berikut font yang mana font? font ini adalah yang ini digunakan mengatur desain huruf mengatur desain huruf itu bagaimana pak? seperti ini ya yuk kita contohkan satu per satu satu adalah font digunakan untuk mengatur nah yang dimaksud mengatur desain huruf ini seperti ini kita block dulu kemudian pilih font ya seperti ini ini mengatur desain huruf macam-macam ya ada banyak sekali di sini ya seperti itu mengatur desain huruf ada ratusan kalau kurang bisa desain hurufnya tokennya bisa di download di google banyak sekali pilih mengatur desain huruf disebut juga dengan jenis huruf kemudian ada juga yang namanya font style font style itu gaya huruf ya gaya huruf di sini ini ada bord tebal ada italic untuk miring ada underline untuk menggaris bawah yang kedua adalah font style mengatur tebal atau miring text ini pak judah kembalikan lagi seperti awal ya mengatur tebal atau miring text ada board untuk menyebelkan ini ada italic ada underline yang ketiga adalah size size itu untuk apa? size itu untuk mengatur ukuran huruf ukuran huruf ukurannya ini apa pak? ukurannya ini untuk besar kecilnya huruf maksimal itu minimal itu paling kecil itu 8 dan paling besar itu 72 pak apakah bisa lebih dari itu? bisa tapi yang disini cuma seperti 8 paling kecil 72 paling besar kalau ingin lebih besar lagi di ketik angkanya 100 yang di kotaknya ini paling kecil adalah 8 paling besar adalah 72 2 oke saya paham? oke nomor 4 underline oke underline under artinya bawah line artinya garis berarti mengatur garis bawah pada text seperti ini ya ada garisnya itu namanya underline kemudian style style itu ada di sini sekarang nomor 5 adalah font color font color itu mengatur warna buruk mengatur warna buruk seperti ini contohnya di klik kemudian ini font color nah di kasih warna merah di kasih warna kuning ya yang kita pelajari ini ya mudah ya mudah dong oke tugasnya hari ini untuk hari ini tidak ada tugasnya hanya mencatat nanti Pak Yudha akan buatkan khusus PIK menggunakan Google Classroom jadi tugasnya nanti di uploadnya itu di Google Classroom oke terima kasih anak-anak tetap semangat jangan lupa pakai masker mencuci tangan dan selalu menjaga jarak oke terima kasih sampai ketemu lagi minggu depan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye bye Sampai jumpa